Hasil pembutuhan suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipulangkan ke KPU menggunakan jalur perairan. Surat suara ini dibawa dengan armada Mabes Polri. Inilah kapal bahar kampol airut Polri berbuatan logistik pemilu 2024 berlabuh di laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Arus deras dan ombak disertai agen kencang membuat kegiatan pengangkutan logistik surat suara hasil pemilu ini cukup dramatis. Logistik diangkut dari TPS di enam desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni Desa Mekar Alam, Desa Kuala Baru, Desa Tungkal 4, dan Desa Muara Seberang. Penggunaan jalur perairan dilakukan dalam rangka mempercepat peralihan logistik. Ada 65 kotak suara berisi surat suara untuk diserahkan ke PPK Kecamatan Seberang Kota, pasca pemungkutan suara dan penghitungan di masing-masing TPS di enam desa. Pengangkutan tersebut dikawal ketat oleh pasukan bersenjata lengkap asal baharkam Pol Airut Polri dan personel Satpol Airut Polres Tanjung Jabung Barat dibackup oleh pasukan TNI wilayah setempat. Power Penerangan Umum Subbit Penmas Broda Jambi Ibda Alam Syah Amir mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada kami sore. Jadi ada bantuan personel BKO baharkam Polri di Polres Tanjung Barat, membantu pengamanan dan pengawalan kota suara dari PPS ke PPK. Itu berapa kapal dong? Satu kapal. Itu sinerji antara Satpol Airu Polres Tanjung Barat, BKO, Pol Airu Baharkam Habis Polri, dan TDIL. Doli Maulana, Jambi TV